Intro Sama keluarga mu biar saya gak bisa kerja, biar saya gak ada kerjaan, biar saya itu usaha apa-apa bangkrut Itu kan keluarga kamu maunya kayak gitu Tapi yang keluarga saya ilahin yang salah Saya itu pengen ketawa tapi ya ini pengen nangis juga kan Gimana gitu loh Nangis sendiri Gak apa-apa ya nangis sambil ketawa ya gak apa-apa Ya kan boleh Gak ada yang melarang Ya kalau memang ya saya tanya Saya tanya sama-sampean Kira-kira masih bisa dipertahankan gak gitu Masalahnya kayak Kalau buat saya sendiri itu sebenernya juga cuma kasihan ke anak ya mas Itu loh Karena saya mikirnya gini Anak masih kecil saya tinggalin Pada sama bapaknya Masa Tau-tau saya pisahin sama bapaknya kan yuk Iya Itu gak salah Itu gak salah Sekali lagi itu gak salah Pikiran saman bener Tapi kalau di PP gak garing Di Umbah gak teles Iya kan Terus kita mau ngapain itu barang Itu orang mau kita ngapain Dikasih tau A gak bisa Dikasih tau B gak bisa Nah daripada sampean yang merana kan mending Diikhlaskan saja Kalau A Saya juga pernah bilang Udah kan berasa bilang Rumah tangga itu cuma aku sama kamu Kamu ya Ubarannya kamu gak kerja yaudah Kamu di rumah urusin nanteng Ngekerja yaudah Aku udah terima Tapi kalau Maksudnya kalau Jangan kalau kamu usaha gak berhasil Itu terus dari keluarga saya Yang nyantet kamu Yang bikin kamu kayak gitu Itu jangan punya pikiran kayak gitu Udah saya bilang kayak gitu Tetap aja Dianya itu Gimana ya Udah saya bilang Saya tuh kan kerja disini ya Kalau kamu gak bisa bantu materi Gak masalah Yang penting jangan bebani Mental saya Maksudnya jangan sedikit-sedikit Kamu kenapa Itu olah keluarga kamu Saya jadi kayak gini Tuh Saya malam-malam Tau-tau sakit Kayak gini Itu olah keluarga kamu Jangan dibebanin kayak gitu Gitu loh Cuma saya minta Itu disitu doang lah Sekarang kalau Ibaratnya kelihatan Katanya sakit Udah diobatnya yang mana Ya Sampai bertahun-tahun Sekarang orangnya Orangnya ya tetap sehat Bedannya sehat Kok dia bilang Katanya sakit Di Di santai keluarga saya Kayak gitu kan Gak masuk apa Terus saya bilang Kamu lihat gak Aku itu loh Disini tuh Di lantai 36 Kalau kamu pengen tahu Kalau kamu Bebanin saya terus Pikiran saya Terus kamu ikutin Terus apa-apa Kamu mojokin Keluarga aku Mojokin aku Sedangkan aku itu loh Biar kayak gini Masih Bojomu Kalau pulang Aku itu loh Masih Kalau ini Anaknya orang itu Kenapa kamu itu Begitu Anak keluarga Sampai saya gituin Ya tetap Dia bilang Ya kamu itu Tahu gak Kalau udah tua Itu kamu juga Gak bakal sama keluarga kamu Gak bakal sama Saudara kamu Kan pasti sama suami kamu Jadi kamu itu Namanya rumah tangga Itu jangan Ituin keluarga Jadi jangan Ya bener Ini suami Tapi kan Lihat-lihat Maksudnya suami yang Seperti yang gimana Gitu loh Maksudnya kan saya Juga gak menguang kamu Gak iniin kamu Maksudnya saya cuman Ya udah Saya rukun aja Sama keluarga saya Gitu loh Lihat Kalau saya gini Kalau kamu Nekan mental saya Terus Gini kamu mikir gak Kalau saya sampai terjun Dari lantai gitu Pernah gak punya pikiran Kayak gitu tuh Harusnya kamu gak nanya Amat upahnya Keluarga kamu itu Mikirin kamu kayak gitu Gak kayak gitu loh Terus Saya suruh gimana coba Terus saya sampai Gak bisa ngomong Akhirnya udah Saya itu Sama suami itu Gak pernah komunikasi Paling-maling Kalau Gak ada komunikasi Sama sekali itu Sampai akhirnya Anak saya itu Sekolah Ya udah Yang penting Kamu butuh apa Nanti ngomong sama ibu Ntar ini Sampai Kadang nanti Koneka saya Yang suruh Itu Sekolah Bayarin Akhirnya saya suruh Bayarin sekolah Anaknya Saya dikorupsi Terus saya salah Enggak Saya gak pernah nyalain Sampai Sampai Ibu yang hebat Yang keren Yang istimewa Sampai Tulang punggung Dan tulang Rusuk Double lah Tulangnya double Tulang punggung Dan tulang rusuk Eh kan double Saya dulu Saya bilang dulu Kamu gak kerja Jangan kerja Anaknya masih kecil Jangan kamu tinggal Udah lah Kalau sampai Udah anak gede Bantu lah Enggak usah Maksudnya Kalau kamu buat makan Per bulan Enggak Enggak perlu Kayak gitu Ibaratnya Buat kamu sendiri Aja kayak gitu Gitu ya Gimana Tetap aja Enggak ada hasil Ya udah Saya Ya udah Saya diminat Akhirnya kan Emang ya Saya anggap Itu tanggung Saya ke anak Jadi tiap bulan Udah semua Saya cukupin Buat anak Buat ini Pokoknya Ya semuanya Kayak gitu Tapi kenapa Saya masih Disalahin aja Kalau dia katanya Dia bilang sakit Tetap aja Itu keluarga saya Yang salah Sampai pernah Saya tanyain Ke bapak saya Kayak gitu Nah bapak Orang tua saya Sumpah-sumpah Enggak Ngapain aku Giniin Itu Mantumu Bojumu Kayak gitu Kalau kamu bilang Gak suka sama Bojumu Ya udah Giniin Tapi kalau Selama kan masih Suka aku itu Ya gak mungkin Kan sampai Saya bilang Sekarang bukan masalah Suka sama Enggaknya Sama suamiku Kan ibaratnya Udah tua Ya ibarat mana Yang baik aja Gak usah Yang macam-macam Namanya Kita hidup Itu cuma sekali Gak usah Yang macam-macam Itu bapaknya Anakku Bapak itu Ya bapakku Kan ya gak mungkin Aku itu cuma di tengah Yang saya minta Ya rukun aja Sampai bertahun-tahun Nanti itu Gak kena ke rumah Orang tua saya Dia bilang Gak mau Ngapain Jadi yang harus Samen lakukan Ini Setidaknya Saya sudah berusaha Semampu saya Selebihnya Hanya Allah yang Lebih tahu Loh kan Samen sudah nulis Makanya saya Ngayu Nekoyok 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 Lemu Yorak Kuru Yorak Ketoknya tambah Sue kok tambah Kuru sama nanti Foto Gara-gara Mikir Ngenes Enggak Mas saya gila Makanya Sudah bertahun-tahun Mas Saya pikir Kayak gitu Aja Mikir suami Doang Kan saya Dulu pernah saya pikirin Aja terus Kayak gitu Kan saya Sakit Saya disini Kalau saya sakit Tidak usah dipikirin Kalau saya Sakit Itu Kalau saya mikir Dulu ya mikir Itu kan suami saya Ini kan kasihan banget Sama orang tua Ibaratnya Sama keluarga saya Kok digituin Udah jauh-jauh Ngikutin saya Sumpah saya Saya gituin Saya kan Caksian Yaudah Kamu berubah Kemana-kemana Saya turutin Jutaan duit Buat berubah Dia Tapi kok Tidak ada perubahan Orang dia juga Tidak kelihatan Sakit Orang-orang Lihat juga Dia bilang Sehat Masih Gino Gino Kayak gitu Kata orang-orang Kayak gitu Bisa cari duit Udah bisa nyukupin Udah suaminya dibuang Nanti takutnya saya salahin lagi Kayak gitu kan Sendiri orang gak ngeliat dalamnya kayak gimana Taunya Begitu Udah sukses Tujunya dibuang Kayak gitu Ya kan orang kan ngeliat luar Sampai menurutnya omongannya uang Ya gak apa-apa Sampai tetap merasakan yang seperti ini Jadi sampai ini RP maju RP mundur Gak ada keputusan Akhirnya tetap di tengah-tengah saja Yang gak maju Yang gak mundur Yang gak belok kiri Yang gak ke kanan Ya sudah Kalau samain Akhirnya kan Bajam disini gitu Mas Liatunya ngeliat kan Dan terakhir saya pulang Yang waktu itu saya pulang Ya kayak gitu Malah Dia ceritanya yang gak Yang gak jelas Yang udah Tersewa bertahun-tahun Nggak lagi Ukit lagi Kayak gitu kan Akhirnya tadinya saya juga Udah simpati sama dia Gini-gini Oh iya mungkin Itu Malah Dia Bongkar Masalahnya dia sendiri Bertahunan yang Sebelum sama saya Kelonan sama Pacarnya Sama kayak gini Gini kan ya bikin saya sakit hati juga Dan dia kan saya malah Males pulang gitu loh Bukannya Dianya mau gimana Udah gak berhenti loh Kalau iniin ke orang tua saya Bukan berusaha baik Udah saya bilang Mungkin Kalau orang tua saya kayak gitu tuh Mungkin ngeliatnya kamu itu Nggak ngapa-ngapain Kan ya Mau gimana Namanya orang tua Mungkin ya dia sakit hati Anaknya Sampai keluar negeri Kok kamu di rumah Di dream aja Maksudku Kamu itu ya kerja Kerja besarnya apa Kayak yang penting Kamu kelihatan kerja Entah kamu menghasilkan Apa itu Buat kamu sendiri Nggak masalah Yang penting kamu kelihatan kerja Udah saya gituin Jadi kan orang tua saya Ngeliatnya Nggak kamu itu Cuman Duduk nunggu kiriman Udah saya bilang Kayak gitu Sampai an Tetap aja ya Kamu sih Nggak tau Gimana aku Tuh udah sungkir balik Mempertahankan Keluarga gini-gini ya Aku nggak bisa ngomong lagi Terus udah gimana Ya nggak usah ngomong Udah nggak bisa diatang Apa Semua orang bilang Semua bilang Keluarga saya itu Udah ngomong Itu Suami itu Suamemah itu Udah nggak bisa diatang Nanti kalau keluarga Itu udah nggak bisa diatang Muda itu Tindakan Sendiri Terserah Mungkin apain Ya iya Betul Saya sepakat Kalau saya Ngeman sampean Mbak Nek saya Nek saya Yowes Di Joli Di Delenang Uno Kalau Bapaknya Nek aku Jadi namen Yowes Gwoleh Nek Ngomong Gwoleh Nang Hongkong Ya nggak Gopo Saya Akhirnya Cuman Diam aja Jadi Kan Masih Kan saya Akhirnya Tau Ya itu Sudah Gaji Sudah saya Kirim Kan Biasa Sudah Lebih Gajian Itu Ya gitu Kan Tau Tau Saya Ngebus Surat-surat Motor Surat-surat Ini Bantunya Anak saya Sekolah Bayaran Sekolah Ya Dikoropsi Dia Kan akhirnya Saya Pengen duit Ke bos saya Kan Maksudnya Gaji saya Saming Padu Kayak gitu Akhirnya Kan saya Cerita Akhirnya Kan saya Ngekot Bos saya Sudah Mas Jadi Saya Cerita Kayak Gitu Akhirnya Kan bos saya Tau Ya kamu Nggak Pengen Suami Kamu Malah Bok Saya Kayak Gitu Ya Kalau Aku Cari Suami Lagi Di Hongkong Beres Gini Saya Tanya Saya Mau Ngomong Sama Samen Boleh Nggak Saya Tanya Sama Samen Boleh Nggak Samen Berhak Untuk Bahagia Saya Tanya Dalam Diri Samen Saya Tanya Sebenarnya Pengen Mas Kadang Ya Jujur Ya Kadang Saya Kayak Gini Mungkin Kalau Di antar Saya Salah Kadang Saya Terpunan Sama Orang Maksudnya Di Junia Maya Kayak Gitu Terpunan Ini Cuman Saya Cuman Buat Teman Ngobrol Apa Kadang Cuman Kayak Gitu Tapi Yang Macem Macem Sih Selama Ini Nggak Yang Gimana Gimana Terpunan Kadang Juhat Tumah Tidak Juhat Juhat Tidak Ngobrol Tidak Mungkin Semua Masalah Saya Tidak Saya Kasih Tau Tidak Tidak Mungkin Ya Itu Dengan Saya Ngobrol Sama Orang Di Lewat Facebook Tidak Apa Sebenarnya Cuman Tiburan Saya Kayak Gitu Karena Orang Katanya Saya Ada Suami Tapi Tidak 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 Bisa Saya Buat Juhat Saya Buat Ajak Ngobrol Cuman Sekedar Ngobrol Itu aja Tidak Bisa Kadang Saya Cuman Ngobrol Kadang Pengen Namanya Anak Punya Anak Di rumah Eh Anak Anak Kemana Apain Kan Wajar Kan Saya Pengen Tanya Kayak Gitu Tuh Ini Anak Mula Kayak Gini Ya Saya Ya Ini Padang Cate Ini Tadi Abis Kesana Cuman Saya Cuman Cuman Emang Aku Enggak Amu Tengah Pertanyaan Pertanyaan Saya Gini Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Dari Nanti Sampai Cerita Lima Jum Nanti Akan Kayak Gini Terus Pertanyaan Saya Gini Sampai An Mau Dilanjut Apa Mau Diselesaikan Wish Itu Saja Kalau Dilanjut Ya Sudah Telepon Curhat Tapi Kalau Mau Diselesaikan Kita Ngambil Tindakan Gitu Kalau Mau Didiemin Aja Ya Gak Apa Kalau Ngambil Tindakan Ya Ayo Diambil Tindakan Soalnya Gini Loh Apa Tindakan Misalkan Ya Diselesaikan Kalau Ketok Rabi Kero Aku Jadi Sebuah Kesalahan Mu Gitu Bisa Dipahami Kita Langsung Tegesin Aja Kayak Gitu Jadi Buang Perasaan Dimana BNK Gak Butuh Kan Anak Masih Bisa Dilihat Bapaknya Anak Juga Natengin Bapaknya Juga Masih Bisa Gak Ada Jadi Persoalan Samen Itu Berat Untuk Bahagia Yang 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 Ngolek Duit Hongkong Ya Kan Sayang Sudah Mapa Belum Sayang Jangan Sakit Kan Itu Samen Kan Maunya Yang Sederhana Kayak Gitu Aja Kamu Gak Kasih Duit Tapi Kamu Kayak Gitu Aja Kan Gitu Ya Iya Kalau Itu Itu Mungkin Rezekinya Suami Itu Lewat Saya Maksud Kan Loh Iya Sebentar Sebentar Aku Ngomong Sama Samen Kok Samen Di rumah Ini Kok Rang Jam Akan Seperti Ini Muk Bules Ngalor Ngidul Ngalor Ngidul Ngalor Ngidul Gak Gena Gak 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 Karena Samen Sendiri Yang Membatasi Iya Kan Jadi Kalau Samen Pengen Lepas Ya Lepaskan Samen Pengen Bertahan Terima Apa Adanya Selesai Hanya Dua Itu Solusinya Gak Ada Persoalan Tapi Kalau Samen Menyuruh Bercerita Dengan Kita Untuk Merubah Karakter Suaminya Mana Mungkin Singisoy Sampayan Kan Kan Gitu Jadi Kita Tidak Akan Bisa Melakukan Samen Cerita Di Saya Kita Nggak Bisa Melakukan Apapun Di Suami Samen Tapi Saya Bisa Kasih Masukan Kesampean Nah Tinggal Masukannya Mau Dipakai Mau Enggak Dipakai Monggong Enggak Juga Enggak Apa-apa Makanya Saya Tadi Cerita Saya Ini Harus Cuman Mendengarkan Saja Atau Harus Ngomong Kalau Setiap Kita Ngomong Samen Dewi Mentah Lagi Samen Dewi Mentah Lagi Ya Makanya Cerita Konco Samen Samen Cerita Yosep Karena Karena Hari Ini Bahas Itu Besok Bahas Itu Lusa Bahas Itu Lagi Besok Lagi Bahas Itu Lagi Kenapa Yang Dibahas Itu Terus Sedangkan Kehidupan Kita Banyak Yang Perlu Dibahas Gitu Loh Hidup Kita Itu Maju Bukan Mundur Kalau Sesuatu Kan Saya Cuman Berhenti Di Tempat Makanya Gak Apa-apa Sampai Membuka Diri Membuka Hati Buat Orang Lain Sampai Di Hongkong Itu Banyak Kalau Umurnya Sampai 43 45 Yang Umur 60 Itu Masih Bergas Saya 45 Mas Ini Sampai 45 Kungkung Di Hongkong Atau Duda Duda Umur 61 62 Itu Masih Seger Siapa Tau Iya Karena Otaknya Sampai Itu Hanya Berpikir Ke Situ 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 Sampai Nggak Nggak Sempet Ngelihat Dunia Itu Pasti Sampai Wajib Kenapa Tidak Kalau Buat Saya Tidak Kalau Buat Saya Tidak Jadi Suami Istri Itu Saling Memberi Dan Saling Menerima Gitu Loh Hubungan Suami Istri Kalau Sudah Membuat Sampai Depresi Itu Sudah Tidak Layak Untuk Dipertahankan Kalau Walaupun Dia punya Jasa ABC DEFG Sampai Juga Punya Jasa Ya Ono Ya Ini Ya Orang Yambut Gae Isawa Elemu Somangan Anak Eyo Gede Lunggoi Omah Magrong Magrong Membuat Dia jadi Malas Ya Itu Harus Dia Pikirkan Juga Dong Kalau Dia Enggak Berpikir Dari Sisi Sampai Gayopo Sampai Mempertahankan Orang Yang Tidak Memikirkan Sampean Mbak Buang Buang Waktu Buang Buang Umur Gitu Jadi Sampai Takkan Dari Untuk Tidak Membuang Buang Waktu Dan Menyianyakan Kasih Sayang Dan Perhatian Sampean Sampai Ninggi Wanita Yang The Best Bu Junira Nyambut Gay Yora Diseneni Iya Kan Morot Wane Delok Mantune Kluntang Kluntung Aku Juga Gitu Mbak Kalau Aku Jadi Manusia Aku Ranya Mbut Kayak Ranya Selan Duit Kluntung Nang Harap Merotu Aku Yoisin Gila Nih Sejujurnya Kemarin Saya Pulang Sejujurnya Aku Pulang Ke Indonesia 7 Bulan Bojoku Yang Tidak Punya Kerjaan Aku Masih Bisa Punya Kerjaan Jadi Aku Ngomong Ber Merotu Aku Buk Pamit Saya Masuk Ada Kerjaan Dulu Oke Ya Malu Nek Wong Normal Nang Wong Laki Laki Normal Malu Duit Nang Bojo Isin Utang Bojo Ini Kau Bayari Isin Kalau Saya Tapi Saya Kan Laki Laki Nih Mbak Ya Kan Makanya Saya Telepon Mas Anto Kan Gitu Maksudnya Pendapatnya Gimana Ya Pendapat Saya Pendapat Saya Salah Baik Saher Baik uba Terima kasih.